Salam sejahtera sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya. Sebelum lanjut pembahasan, bila video ini bermanfaat dan berkenan di hati sobat-sobat semua. Jangan lupa, subscribe dan like, komen, bila bermanfaat bisa disair ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Ilmu Padi Kita bisa mengambil ilmu dari proses pertumbuhan, dan proses tumbuhnya padi dari nol, dan proses penanamannya yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Sebuah filosofi dari tumbuhan padi yang tumbuh semakin tua semakin berisi, dan semakin merunduk, dan bermanfaat bagi makhluk hidup yang membutuhkannya. Proses penanaman berawal dari membajak lahan yang akan ditanami. Berlanjut selang satu minggu mulai kembali pembajakan kedua, dan diteruskan seminggu berikutnya untuk menggaru lahan untuk lapisan kedap air, tapi belum selesai sampai di sana. Berlanjut dengan seleksi benih untuk mendapatkan bibit umbul dengan proses yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Setelah itu barulah proses penyemayan benih dimulai hingga benih yang disemai mulai tumbuh dengan prediksi waktu 3 hingga 4 hari dan setelah itu proses penanaman, setelah itu proses perawatan, dan pemupukan. Dengan proses yang cukup rumit dalam menanam padi tersebut, dengan sabarnya seorang petani merawat dan menjaga padi tersebut hingga waktunya panen tiba dengan harapan mendapat hasil yang sepantasnya didapat oleh petani tersebut. Patut kita contoh, bahwa tumbuhan padi dengan proses penanaman yang cukup rumit dan perlu ekstra kesabaran untuk merawatnya yang pada akhirnya tumbuh berisi bulir padi tersebut semakin dia merunduk. Jadi makna filosofi dari padi-padian yang berbunyi, bagaikan padi yang semakin berisi, semakin merunduk itu menyatakan bahwa kita sebagai manusia hidup tidak layak bersikap sombong, angkuh dari segala apa yang kita miliki di dunia ini dan dari usia yang semakin tua. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu memandang baik setiap orang apabila memiliki kemampuan, pengetahuan yang lebih tinggi dan semakin tua usianya. Dan lambat laun kita pasti akan kembali kepada sang pencipta. Kesimpulannya, kita bisa mengambil ilmu dari proses pertumbuhan dan proses penggarapannya yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Kita manusia harus bersabar dari segala urusan dan cobaan, dan kita semakin banyak ilmu harus rendah hati, tidak boleh sombong, dan bisa bermanfaat bagi sesama. Nah sobat-sobat sekalian, cukup ini aja penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, subscribe dan like, bila video ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih.